Intro Tapi, ada beberapa lokasi, beberapa station yang ada disini sebaiknya itu sifatnya berkesinambungan tidak digantikan oleh orang yang baru, contohnya adalah di administrasi kemudian di legal itu wajib administrasi dan legal itu wajib mengikuti mengawasin untuk proses-proses berikutnya, jadi kita kita punya blueprint akan tetap terjadi itu ya, dua hal itu oke, saya rasa cukup perjelasan dari saya, kira-kira ada yang mau menanggapi? saya ada yang mau menanggapi? ya, laporan? laporan? mungkin waktu online kemarin belum tempat jangan tergiur sama mungkin kali ini kayaknya ada informasi masukan, ya gitu kalau masukan mah nanti bu? dia kan nanti selesai loh kasih yang baru aja nanti masukkan bukan bu Fira itu sebagai ketua ya, saya rasa cukup ya kalau tidak ada pertanyaan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam Iya, 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 iya Iya, 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 iya Iya, 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 iya Iya, 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 iya Iya, 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 iya Bawa diri sendiri Lebih baik terbuka aja Bajari ya bener pak Oke, kamu yang mau terbuka Terbuka? Boleh terbuka Terbuka wes Suruh presentasi dulu Kita memilih kucing Apa yang mau dipilih kita gak tau Kampanye dulu berarti ya Kampanye dulu tiga ini Kampanye negatif Oke berarti mungkin sebelum pemilihan Seperti Flor yang sampaikan Mungkin ada beberapa Singkat aja Singkat aja Pilihan saya Pilihan saya Pak Tanjang gratis Tiga menit Silahkan Pak Bandi Gagahnya keliatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa prinsip bahwa kita harus balik Tiga menit Tiga menit Tiga menit Kalau saya melihat untuk kooperasi disini Tiga menit Tiga menit kalau saya ngeliat itu di sektor apa istilahnya produk itu menurut saya kurang ya kemudian sebenarnya bisa lah kita untuk cari uang untuk penambahan modal kooperasi sebenarnya kita bisa ya mungkin strategi saya, inisiatif saya bahwa kita kalau gak salah itu kita udah punya anak perusahaan untuk jasa karyawan ya, apa yang dulu DT kalau menurut saya itu ini adalah peluang ya peluang bahwa kita sekarang itu ada yang namanya in-house dashboard disitu ada karyawan 71 orang kemudian saya hitung-hitung average selalu sama isentif 3.500.000 kalau di PT aku apa key managementnya itu sekitar 10% 9% atau gak pernah 10% kalau saya lihat kemarin itu 10% 10% dari total itu 248.000.000 iya kan anggap aja 25% juga permasukan setiap bulannya kita fight aja gak tau itu cuma 8 atau 9 itu pasti ada permasukan satu ya itu adalah strategi untuk kita bisa menggalang dana kemudian yang kedua itu ya untuk publikasi simpan pinjamnya ya mungkin cara kemarin email online mungkin ya itu nanti akan kita tambahin lagi biar bahwa manfaat orang simpan di kooperasi itu manfaatnya benetiknya apa-apa itu memang kita harus pakai kemudian kita pun juga nanti kita kalau saya itu kepinginnya itu bahwa orang karyawan sinap ini kan kebanyakan anggota kooperasi itu kan karyawan sinap semua kan kooperasinya sinap rasa memiliki kesinapnya itu mungkin kita akan bikinkan kaos atau jaket merchandise ya langsung apa di jual online iya di jual online kemudian jaket apalagi sekarang kita udah ada apa perkumpulan motor bikers iya kan dan saya juga di dan school itu udah saya bikinkan poluset kerjasamanya langsung dengan perusahaan respiro disitu kan jaket-jaket respiro itu kan lumayan mahal juga tapi orang kalau pakai jaket respiro itu rasanya kebanggaannya kalau main motor itu memang beda kenapa kok gak kita manfaatkan jadi operasi kerjasama-sama respiro dijual ke anggota udah potong gaji berapa kali udah jadi sebenarnya itu peluang-peluang itu ada tinggal kita itu mau apa enggak karena kalau menurut saya ini kooperasi mau gak mau juga harus kita bangun supaya namanya nanti kooperasi itu bisa dari anggota untuk anggota dan oleh anggota jadi semua itu menikmatin kemudian juga saya juga punya untuk sektor usaha itu adalah kredit motor tanpa bunga tanpa bunga kita bandingkan kan lah press list kalau pakai motor pakai list yang lain sekian tapi kalau operasi sekian kita ambil dari sukses fee diskon unit jadi pasti kerewan oh tahunya motor harganya 15 juta yaudah dipotong berapa tenor kita ambil diskon diskonnya sekitar 10 juta 100 setengah yaudah itu masuk untuk kooperasi atau tinggal kerewan membayar asuransinya aja menurut saya pasti agak tertarik nah pasti yang nantinya kerewan-kerewan siapa aja yang bisa mendapatkan mau gak mau memang kita juga filmnya lihat performennya kemudian lihat apasanya ini kenyata di mau diri saya ini jadi mau gak mau kita juga harus aktif saya juga heran kenapa anggota-anggota yang apa recent itu meninggalkan utang itu saya juga heran abisnya kita mau gak mau kerjasamanya sama kredit jangan sampai orang ini mau recent bener-bener ada uang jasa jangan nilipasin ya kan ya daripada gak kapan loh diambil kredit dulu pak ternyata kredit banyak jadi strategi saya benar-benar berpercaya untuk mengelola kooperasi ini tapi kalau saya rasa semua tidak bekerja penuh sengahat dan motivasi pasti ya akan bisa berhasil gitu aja dari saya selamat menikmati selamat menikmati selamat siang berpikir sekalian kalau tadi saya lihat dari pabandi strateginya bagus ada beberapa main saya sudah diskusi dengan bumi sebelumnya lebih kemarin melihatnya dari kita punya SDM kita pakai outsource kenapa kita gak gak manfaatkan apa namanya kita pengelolaannya dari kita kita dapat manajemen fee-nya dan kemarin Pak Irfan itu ada harapan bisa diturunkan manajemen fee-nya kenapa kita gak ambil dari situ aja saya pikir seperti itu sama satu lagi kita melihat kemarin bumi juga bercerita masih ada dana kita yang di luar dan sangat disayangkan gak bisa ditarik lagi mungkin ada baiknya bumi kemarin juga ada harapan sebenarnya moga-moga kita bisa punya sama dengan deskor disini kan ada deskor juga karena ini dana juga dana dari kami kita ada baiknya juga ya boleh kan nanti bisa bagi fee juga daripada hilang 100% mendingan kita bayarkan juga kalau dari produk saya berharap nanti ke depannya lebih banyak produk dari koperasi waktu itu sudah ada penjualan handphone tapi sayang sekali itu tidak dilanjutkan sebenarnya itu pasar yang bagus dan kalau tadi Pak Bandi bilang motor juga itu bagus mungkin bisa digunakan disini kalau saya lihat ke depan harapannya sih koperasi ini bisa bisa lebih bisa lebih banyak dikenal lagi sama karyawan karena jujur kemarin itu baru teman saya sendiri itu enggak tahu ternyata dia bisa pinjem dana dari koperasi dan dia belum anggota sampai sekarang itu juga saya sangat kaget kok teman saya di HRD malah tahu ternyata bisa koperasi kayaknya harus digaungkan lagi koperasi terutama ini Pak Bungi kita dulu punya kebijakan setiap karyawan yang baru masuk itu udah langsung tapi kayaknya mungkin itu sekarang formulinya kayaknya udah enggak ditelusin lagi kayaknya kayaknya harus dipanaskan lagi dan baiknya sih ada media sosialisasi jadi kalau di blasting pun enggak hanya nama Thomas yang muncul baiknya ada nama Koperasi Sinaf yang muncul entah itu informasi apapun itu dimunculkan di situ itu sih salah menurut saya semua itu tuh minta email baru ke Bunia loh daftarin email baru untuk koperasi itu itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dan moga-moga ide ini bisa walaupun mungkin nggak tahu saya nanti kok dilihat bunga-bunga ide ini bisa dipakai nanti buat siswa terima kasih Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh justru yang kepilih itu nanti karena wakilnya nanti di rumah tangga kooperasi kemikiran cuma jalanin aja tinggal terlaksa lagi kerja samanya kerja samanya aja itu yang hahaha 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 dan misinya untuk menyingkan paku jadi kita langsung untuk baik untuk kali ini pemilihan secara lu ya yang pertama yang biasanya untuk budaya-budaya kemarin yang pertama yang sama khususnya wakil ketua mungkin nanti ke yang sedikit ini saudara ya itu sama aja kita akan pilih untuk ketua dan wakil kemudian nanti dibebaskan kita kasih waktu buat ketua sama wakil untuk menentukan perangkatnya ya gitu ya Eka mungkin Mbak Eka mau fokus untuk supaya relaksasi untuk kelahiran ini ketua dan wakil ketua setuju ya tapi jangan dari itu jangan lupa jadinya Kak siapa mewakili berapa gitu kan untuk atas nama Bapak Isya Bakar mewakili 29 suara dari cabang Padang, Palembang, Palu, Parepare, Pontianak, Palopo dan Solo expert amat sepukur 30 suara 27 Hai Sandi Hirawan tadi Hirawan membawa 27 suara selama HRD membawa 30 suara 30 Telma Leviana membawa 30 suara Dewi Kunyati membawa 30 suara Musa membawa 10 suara 17 Robi Wahyuji membawa 30 suara 30 Marji membawa 25 suara Pak Arianto Pak Arianto Pak Bandi Pak Bandi itu Pak Bandi itu Ah hahaha hai hai hehehe hehehehe berarti terima kasih terima kasih masing-masing Terima kasih. 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 Terima kasih.